Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan bahwa setelah hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 10 April 2024 Semua siswa mulai dari SD, SMP, SMA menggunakan seragam baru Hal tersebut menimbulkan kontroversi karena orang tua siswa merasa keberatan harus kembali membeli seragam baru Berikut narasi dalam unggahan tersebut Setelah lebaran seragam ganti baru, duit lagi ganti lagi Namun benarkah kemendikbudistek mewajibkan siswa beli seragam terbaru pada 2024 Hasil cek fakta bahwa menanggapi unggahan yang beredar mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah lebaran Kementikbudistek melalui Instagram menyampaikan bahwa hal tersebutlah tidak benar Tidak ada perubahan aturan mengenai seragam sekolah Dalam permentikbudistek 50 tahun 2022 disebutkan tidak ada aturan yang mengharuskan siswa kembali membeli seragam Ataupun aturan yang mengharuskan siswa membeli seragam baru pada tahun 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!